Selamat sore saudara dan menyaksikan program berita Kompas Petang hadir di Kompas TV independen terpercaya. Saya Sidi Sistiarani. Saya Riko Anggara. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Bogor menyebabkan terjadinya longsor disertai banjir bandang yang merusak 14 rumah di kampung Suluduk, Kecamatan Lewi Sadeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Proses evakuasi material longsor yang menimpa 14 rumah pasca banjir bandang di kampung Suluduk, Kecamatan Lewi Sadeng, Kabupaten Bogor dilakukan tim gabungan. Selain merusak 14 rumah, banjir bandang juga membuat seorang warga meninggal dunia akibat tertimpa material longsor. Saat ini warga yang rumahnya rusak tertimpa longsor sudah dievakuasi ke rumah kerabat terdekat. Kesulitan di sini karena material tanahnya itu sangat lengket Pak untuk kita semprot. Dan kerusakan rumah di sini diperkirakan sekitar 14 rumah yang sudah kita identifikasi. Untuk korbannya sendiri ada berapa kan? Korbannya hanya satu orang Pak. Allahu Akbar. Kejadiannya itu jam 2. Jam 2. Warga kampung Suluduk menyebut longsor dan banjir bandang yang menerjang desanya terjadi dua kali. Longsor pertama terjadi pada pukul 1 dini hari. Dan longsor kedua pada pukul 4 pagi saat warga sedang sahur. Sebelum longsor terjadi warga sempat mendengar suara gemuruh. Allahu Akbar. Kerusakan rumahnya itu jam 2. Jam 2. Mulai nak. Udah itu rumahnya Pak Toto udah rubuh. Depannya. Mobil udah ke bawah. Udah jam 4. Baru. Yang parah tuh tetap susulan. Sebelumnya hujan besar apa gimana Bu? Ya besar. Dan besar disini juga air yung. Besar. Satu korban tewas ditemukan tertimbun material longsor. Tim Sargabungan langsung memakamkan jenazah korban. Saat peristiwa longsor dan banjir bandang menerjang ke Bupaten Suluduk, korban diketahui sedang dalam perjalanan menuju ke rumah orang tuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Orang tua saya, begitu seperti ini. Pas saya susul dia ke sana, saya tanya ke teman-teman saya, itu adik saya kemana? Gak tahu, dia sudah terjepit kayu. Penanganan pasca banjir bandang di Kabupaten Bogor dilaporkan jurnalis Kompas TV Niko Zulfikar Niko. Selamat sore, satu orang dipastikan tewas dalam banjir bandang ini. Ada informasi terbaru soal korban? Untuk pasca terjadinya longsor dari banjir bandang, untuk korban sendiri saat ini masih berjumlah satu orang. Hal ini berdasarkan keterangan dari pihak warga maupun pihak desa. Dan pihak desa sendiri memastikan bahwasannya korban akibat terjadinya longsor tersebut berjumlah satu orang atas nama Sansu yang berumur 35 tahun Riko. Ada 14 rumah yang rusak. Bisa Anda gambarkan kondisinya seperti apa? Lalu bagaimana dengan mereka yang tinggal di rumah itu? Ya, pasca terjadinya longsor dan banjir bandang, total ada 14 rumah dengan kondisi rumah yang hancur dan rata dengan tanah. Dari 14 rumah itu dihungi oleh 242 jiwa. Saat ini sebagian besar korban yang selamat mengungsi di rumah sanak saudara maupun di tenda pengungsian yang disediakan oleh pemerintah daerah setempat Riko. Berarti ada tenda pengungsian, ada posko yang disediakan. Di sana bagaimana kondisinya? Ya, untuk saat ini di posko tersebut sebagian warga sudah menempati dan untuk bantuan sendiri dari pemerintah daerah setempat sudah didisibusikan. Saat ini sudah didisibusikan di pantor desa setempat Riko. Niko Anda bisa jelaskan, sesuai dengan wawancara bersama warga di sana, ini kejadiannya gimana? Kita tahu dini hari dua kali, tapi bagaimana sebetulnya kondisi desa itu? Apakah memang di bawah tebing atau gimana? Ya, benar Riko. Untuk kondisi desa seluruh yang tempat terjadinya longsor dan banjir bandang, posisi desa tersebut ada di bawah bukit. Jadi, pas kejadian hujan yang terus mengguyur kawasan tersebut sejak selasa malam hingga Rabu dini hari menyebabkan longsor yang ada di bukit tersebut runtuh dan menimpa rumah yang ada di bawahnya. Tapi jumlah total rumah itu tidak 14 kan? Artinya masih banyak juga rumah-rumah lain yang berdiri di situ ya? Iya, jadi total ada 14 rumah yang rusak berat, yaitu yang berada di bawah aliran longsor sendiri. Sedangkan rumah yang berada jauh dari aliran longsor itu sendiri dalam keadaan selamat Riko. Oke, jadi yang rusak ada di aliran longsor dan banjir bandang. Kemudian apa yang dilakukan otoritas terkait? Ini kan maksud saya potensi hujannya bisa saja turun lagi. Jadi potensi bencananya juga masih bisa terjadi. Iya, untuk tindakan yang akan dilakukan pemerintah daerah sentepat yaitu melakukan koordinasi dengan pihak perutani untuk penanganan atau penjagaan selanjutnya yang ada di bukit tersebut. Agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Riko. Niko terakhir, ini kan Anda mengirimkan gambar porak-poranda begitu rumahnya dan lain-lain. Saat ini berarti sudah dipastikan ya tidak ada warga lain yang berada di sana, di bawah reruntuhan dan lain-lain. Apakah itu semua sudah dipindahkan bekas reruntuhan bangunannya gimana? Iya, untuk saat ini kondisi di lokasi tidak ada aktivitas dari warga. Dan sudah bisa dipastikan bahwasannya korban atas kejadian ini berjumlah satu orang. Hal ini diperoleh berdasarkan keterangan dari pihak warga, warga setempat maupun pihak desa. Saat ini yang ada di lokasi hanya garis polis lane. Baik, Jurnalis Kompas TV, Niko Zulfikar dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat.